Nah ini selain ruang ekspresi, ruang berkreasi gitu ya Ini juga kan secara gak langsung mendatangkan berkah nih buat mereka-mereka yang datang ke sana Ada yang sekarang sudah di-endorse sebuah brand Bahkan diundang untuk mewawancara ke tempat-tempat platform-platform media gitu ya Nah Mbak Devi ini melihatnya seperti apa? Apakah ini fenomena yang bagus atau seperti apa nih Mbak? Ya gini, ini memang menarik sekali ya Ini kemudian menggerakkan ekonomi Kayak tadi saya hampir 2 jam di sana gitu Ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang nongkrong di sana Anak-anak muda itu, anak dan remaja itu Jadi ini menggerakkan banyak ekonomi Ekonomi yang kemudian menjual pakaian gitu ya Karena mereka kan tampil untuk buat konten sekali di post Besoknya harus beda lagi Tapi harganya juga gak mahal Karena itu pendekatan ekologi terjadi Mereka misalnya menggunakan trip-trip shop gitu ya Barang-barang bekas gitu kan, baju-baju bekas Kalaupun ada yang baru Itu juga banyak yang menghidupkan UMKM justru Karena tadi saya tanya Kamu beli baju di mana nih tadi nih? Ya kak, aku ngambil dulu nih ke tempat tadi Tahu dong ada beberapa merek ya sebut Apa tokoh-tokok ada itu kan Oh iya, keren-keren-keren Ada lagi yang kemudian Oh aku mah dapet goceng kak Apa namanya orang ini belinya bekas kok Saya bilang itu eco-environment Keren banget gitu kan Jadi hidupkan mereka sendiri Kemudian muncul self-entrepreneur Dengan konten-konten mereka Medcom.id A part of Media Group Network